Helfi Tiana Rosa Safiya Aku bukan ratu, aku raja yang berpolitik lewat kelihat sajak dan cerita para sahaya. Kepedulian yang tak pernah selesai. Karena cinta mereka tak terhingga, 35 tahun aku memerintah. Padahal para petinggi mengira aku tak akan pernah setara pria. Dan daru salam jaya tak akan miscaya. Akulah sultan yang dipanggil sultanah, Safiya yang tak kenal selesai masa. Setia menyelusuri tiap jejak, memungut tiap perih yang ditinggalkan rakyat di beranda hari. Aku berjalan tanpa pengawal ketiap lembah sebagai perempuan biasa. Ku buka pintu-pintu peradaban. Ku titahkan Nuruddin Araniri, Abdul Rauf Singkel. Para ulama untuk menulis cahaya. Ku kirim para tokoh muda sekolah hingga Mekah Madinah. Ilmu dipikiran, disanubari ditulis. Perpustakaan negeri adalah firdaus bagi kanak-kanak hingga para tetua. Pada masaku diumumkan 40 kanun undang-undang kerajaan tentang keberadaan dan jumlah perempuan di parlemen. Sedang pasukan khusus wanita kami salah satu yang tercakap di dunia. Penuh izah kami tetapkan aturan berniaga dengan Inggris, Portugis, Belanda, dan lainnya. Pada masa itu, tak satu pun dari rakyatku yang sudi mendapat zakat. Sebab harta, ilmu, dan cinta berlimpah ruah di lumbung kami. Maka zakat dan sedekah kami sampai hingga Mekah dibawa ulama mereka Yusuf Al-Qadri. Aku, Safiyatuddin Syah Tajul Alam, Putri Sultan Iskandar Muda. Mereka memanggilku kemurnian iman, mahkota dunia. Aku bukan ratu, aku raja yang berpolitik lewat geliat sajak dan cerita para sahaya. Kepedulian yang tak pernah selesai mengalir sampai kepala dan hati. Kedenyut Denyut Samanu Depok 2 April 2011 Sebelas Sebelas Kepidulian wilayah